Halo Assalamualaikum Kembali bersama kami Ataris Motovlog Kali ini kita akan membuat video tutorial tentang pemasangan baut krengkes ya Biasanya setelah bongkar mesin itu mekanik campur aduk ya campur aduk ataupun nanti bautnya dipisah-pisah contohnya kesini ya bongkar kopling ini baut-baut kopling ini dimasukin dalam baknya ya kan terus bongkar baut krengkes ini bongkar baut krengkes ini terus dimasukin dalam plastik gitu ya kan akan tetapi permasalahannya bagaimana motor ini yang dalam karung motor ini dalam karung otomatis komponennya seluruh komponen ini dicampur aduk ya ini motor sudah dibongkar 2 bulan yang lalu terus terjadi kesalahan miss ratio ya miss ratio yang mana ring-ringnya itu tidak dipasang ring gigi rasionya tidak dipasang ujung-ujungnya apa namanya garpunya itu aus oke kita ambil garpunya ya ini dia komponennya terjadinya kesalahan pemasangan ini karena tidak kehati-hatian ya ini garpu ini drum gigi terus garpu-garpunya ini aus ya jadi efeknya apa ini yang aus efeknya giginya garpunya sudah tepat pada posisinya giginya tidak mau masuk kadang masuk kadang tidak ujung-ujungnya bunyi ya kan karena di ini ada washer plat ataupun ring-ring ya ring plat yang ada pagi ada gigi rasionya itu lumayan banyak ya jadi salah pemasangan nanti ngepeknya di garpu gigi ini ataupun giginya bisa aus ya kan nah di lain hal pistonnya juga baret pistonnya baret karena kesalahan pemasangan baut ini bautnya ada panjang pendeknya itu tidak berada pada posisinya sehingga olinya bocor olinya bocor-bocor ya olinya bocor-bocor makanya terjadi kekurangan oli dalam mesin itu dalam mesin sehingga komponen-komponen itu kekurangan pelumas oke yang kita bahas kali ini adalah bagaimana memposisikan baut-baut ini dengan tepat ya oke sekarang ini udah kita buka udah kita bersihkan tinggal pasang mesinnya aja udah dibersihkan semua ya guys nah ini dibersihkan lumayan bersih nah kalau bautnya udah berserakan seperti ini udah dicampur aduk ya bagaimana memposisikannya seperti semula baut itu juga ada perumusannya ya guys ada perumusannya nah sekarang kita buka lagi ya kita buka nah di bawah itu udah terdapat banyak baut ya guys jadi baut ada baut-baut disitu kita cari yang bentuknya sama dulu ini beda dipisah beda dipisah terus kepalanya juga beda dipisah dulu terus ini nah langkah berikutnya kita cari yang sama panjang panjang dulu oke yang sama panjang ya guys ada tiga yang sama panjangnya disini empat ada satu lagi terus ini beda panjangnya berarti beda tempatnya ya posisinya ya ini sama sama terus ini ya nah untuk menentukan bautnya betul-betul posisinya tepat kita ambil bautnya kita masukkan ke lubang baut yang ada di kerengkas itu guys penuh ini gampang untuk menentukan dia bautnya kita masukin masuk masukkan lagi masukkan lagi oke guys nah kalau kita perhatikan secara seksama ya dari permukaan blok copper engine ini ke kepala baut itu ukurannya lebih kurang 10 mili oke kita ukur pakai skidmat ya nah itu dia 10 mili ya guys dari titik 0 ke angka 1 10 mili keseluruhannya seperti itu ya jadi kalau enggak segitu ukurannya berarti bukan baut dia oke kita lanjutkan ke sini posisi yang sebelah sini ini 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 agak sedikit mendem otomatis dia lebih panjang ke bawah nah posisinya sama ukurannya sama 10 mili ya nah oke terus kita lanjutkan ke sini nah ini berarti tepat ini ini sama oke kita ambil yang satu lagi ini yang ada di posisi sini nah yang satu ini mendem artinya ini udah aus dalamnya ya udah dole ya karena pemasangan bautnya kemarin kependekan jadi dia tidak mau kunci ini lewat aja di kunci dia ya jadi solusi ini harus dioper bos ya harus dioper bos nah kalau yang lain ini tepat berarti itulah bautnya meskipun dicampur baut satu karung tidak akan pernah salah oke guys oke guys nah seperti itu dia itu berarti baut dia sendiri ya baut dia kesalahan pemasangan baut mesin bisa jebol oke guys nah untuk menghindari ini supaya jangan di oper bos oper bos itu baut besar kita tanam dulu di dalam ini setelah itu lubang tengahnya kita kembalikan ke posisi awal ya ini nanti ini bekas baut sepion nanti dimasukin sini ke dalam ini kita drat kita bor dulu besarkan lubangnya kita drat terus ini kita drat juga bagian dalamnya yang ini ditanam di krengkes ya ditanam di krengkes terus ini di drat jadi ini tertanam di dalam ini bisa kita kembalikan seperti posisi semula ataupun baut awalnya nah solusi lainnya supaya kita cepat ini mesin sudah dicuci semua tinggal kita pasang saja itu tidak bisa nah ini sudah tidak bisa lagi ya guys ini karena salah pemasangan baut jadi efeknya patah ya guys meskipun kelihatan ini sepele akan tetapi efeknya besar perhatikan baut itu dengan seksama nanti kita mengerti posisinya baut yang mana nah sekarang kita ganti dengan baut yang lebih sedikit lebih panjang ya guys masukin ya tuh lebih panjang dari yang tadi kita kunci nah terus di dalam ini kita bersihkan ya soalnya ada kotoran bekas-bekas lem nah kalau untuk lebih jelasnya disini baut posisi krengkes kiri dengan koper ini bak kopling itu sejajar ya itu sejajar bagaimana menentukan panjangnya itu nah ini bautnya juga tepat 10 mili oke sekarang kita ukur ya nah ini dia itu posisi bautnya yang pas ya sekarang ini kita lepas ini mesin KTM ya tapi ini duplikat duplikat daripada motor grain ataupun supra-eg ya guys nah kita tinggal tempelkan lantas kita adu nah dia tidak bertabrakan ya guys berarti baut yang satu ini bisa kita aplikasikan nah kita bersihkan dulu dreadnya nanti menggunakan handtab dengan ukuran M6 dikali 1 0 ya ini dia M6 M6 dikali 1 0 nih untuk baut 10 oke guys jadi langkah berikutnya langsung saja kita buka ya semuanya langsung saja kita buka nah ini rengkesnya udah kita buka ya rengkesnya udah kita buka nah disebelah kanan ini ada bak kopling ya ini kopling semua isinya ada lonceng gandanya ada pangkok koplingnya kayak gitu kan terus yang ini sebelah kiri posisinya gigi rasio disini ada poros engkol ataupun bandul ataupun krengsaf ya krengsaf nah itu dia krengsafnya tuh oke nah disebelah sini lah bergantungnya baut kiri kanan itu ya nah bak sebelah sini gantungkan bautnya sebelah sini ya kan nah jadi gantungkan murnya disini ya jadi nempelnya disini yang sebelah kanan juga begitu ya jadi jangan sampai salah pasang posisi baut ya ini mesin agak rentan karena posisi bautnya itu sejajar ya beda dengan mesin-mesin lain itu beda ya mesin-mesin lain itu posisi bautnya tidak sejajar ada juga sejajar cuma 1-2 tetapi sekarang ini nih sejajar semuanya tembus nih ini tembus ini tembus nih tembus semuanya ya guys nah jadi jangan sampai salah pasang kayak gitu kan oke kita lanjutkan bautnya kita bersihkan dulu ini kita gunakan senai ya yang satunya handtap ukurannya sama M6 kali kali 1,0 bersihkan dulu semuanya ini bekas-bekas karat nah nyangkutkan bekas-bekas lem ya udah kita bersihkan menggunakan handtap sekarang kita ini ya kita bersihkan radnya pakai senai yang udah kita pasangkan ke matabor ya guys pelan-pelan ya nanti handtapnya bisa patah kalau nggak pede gunakan saja secara manual oke itu banyak kotoran di dalamnya bekas-bekas lem ya nah Nah sekarang kita pasangkan Baut yang sudah dipanjangkan tadi itu Yang ini ya Sementara Ini Sementara yang aslinya ini ya guys Sudah kuat banget Terus kita sambungkan yang sebelahnya guys Bener apa enggak kerja kita tuh langsung aja kita praktekin ya Rapat Oke Bener kan Berarti cara kayak gitu tuh bener Oke guys Oke Selanjutnya kita Perbaiki posisi baut yang di Koper magnet ini ya Nah Yang berikutnya ini ya Ini koper magnet guys Koper magnet ini Kalau bautnya Renggang kayak gini Nanti kemasukan air Sepulnya bisa terbakar Bener Sepulnya terbakar guys Masukan air Jadi Nah Nah sekarang ini Kita ganti baut yang lebih panjang Nah Dan pada akhirnya bautnya kepanjangan Nah Daripada ini diganjel-ganjel ya Mending kita potong aja Kita potong Terus Drat di dalamnya kayak gini nih Kita panjangin lagi ya kan Itu Yang harus kita potong Harus kita potong itu Lebih kurang ukurannya 7,5 mili ya guys Ini dia 7,5 mili Oke 7,5 mili Kita potong Nanti Biar pas Biar enggak Ini Gontang-ganti baut lagi Terus Baut yang lain Ini disini juga Dol Kita baut Ganti baut Ini baut asli Honda nih ya Ini baut asli Honda Posisinya Ini kepunyaan repo Posisinya berada di bawah Ini Jok ya Baut jok Untuk Ini Apa namanya tuh Bagasi Oke Dia tidak nyampe Terus nanti Kopernya kita coak Dikit ya Kopernya kita coak Biar enggak masuk ke dalam Nah Yang satunya ini Dol juga Banyak baut dol Ini Ini bekasan baut bak kopling tadi ya guys Nah ini bekasan baut bak kopling Nah ini gantung ya Daripada ganjal Mending kita potong juga Potong juga Beberapa mili Sepertinya ini lima Nah Ini cuman Motongnya Bukan lima guys Akan tetapi Cuman Tiga setengah Katakanlah empat Jangan gitu Oke Langsung saja kita praktekin Oke Bautnya ini udah kita Ini ya Bautnya udah kita Panjangkan dratnya Lantas kita potong 7,5 Ataupun 8 mili ya guys Ataupun 8 mili Langsung saja kita praktekin Potong Nah itu dia Itu loh guys 8 mili Langsung saja kita putus Bekas potongannya ini Kita rapikan Dibikin agak Pirus ya Oke Setelah itu Kita pasangkan Dibawah ini Plung Nah Itu dia Benar ya 10 mili 10 mili Oke guys Lihat tau Itu 10 mili Nah itu dia Oke Sekarang kita kunci Dah berhasil nih Kerjaan kita Oke guys Nah Gitalah kira-kira Susahnya dimana Tidak ada ya Susahnya gak ada Yang adanya Banyak malesnya ya Mau cepat kerja Tapi Buru-buru Mesin bisa jebol ya guys Yang ini lagi Bekas baut bak kopling Yang kita ganti Ini Sudah kita derat juga Sudah Pakai hand up ini Terus kita potong Lebih kurang 4 sampai 5 mili Nah Itu Posisinya Jauh itu ya Kita potong Guys Tuh Kita kunci lagi Dah Rapat Mantap guys Nah Seperti itulah Kira-kira ya guys Oke Yang satu ini lagi Kita benamkan saja Soalnya deratnya udah Udah mulai habis Dan agak sedikit ringki Oke guys Ataupun Ininya Bos-bosannya ini Kita habisin Pakai gerinda dan bor Oke guys Ini Kepala bautnya Udah Kita pendekkan ya Kita pendekkan Pakai kikir Pakai gerinda juga ya Ini Sekarang Saatnya Kita lakukan Pemasangan Di Kopar Kopar magnet Ini dia Oke Lantas kita Lakukan Pengunciannya Nah Bautnya Nyampe Yang Cool Ini dia Posisinya Oke Yang satu ini Harus Kita lakukan Proses Operbos Yang ini Itu Prosesnya Memakan Waktu yang Lama Dan Cara Satu-satunya Itu Ini Nanti kita Masukin ke dalam Ini ya Guys Nah Nanti Kita akan Bahas di video Selanjutnya Oke Sekian Dulu dari kami Ataris Motoplok ya Jangan Jangan lupa Comment Like And Subscribe Untuk Oke Silahkan Pahami Video ini Tentang Pembahasan Memasang Baut Ini ya Jadi Insya Allah Nanti Kamu-kamu Tidak Bakal Salah Memasang Baut Ini Meskipun Dicampur-campur Kayak Gini ya Tidak Bakal Salah Intinya Diletakkan Dalam Posisi Lubangnya Dia Harus Ada Kepalanya Sisahnya 10 mili 10 mili Kalau Bautnya Sudah rusak Ya harus Dioper Oke Guys Sekian Dulu dari kami Bye Ataris Motoplok Assalamualaikum